selamat pagi teman sahabat pelipabian 78 ya teman-teman di tanggal 3 November 2022 ya di keberangkatan pagi dari ramayana ya jadi berubah posisi juga ya teman-temannya ramayana ya karena kalau mundur susah kalau pos ini langsung ke kiri ya masih mantap 051 aroseri Nurodadi ya Patriotnya besi dua unit terparkir penumpang udah datang gue mantap ini paketnya paketnya memantap paket dari Pulau Jawa nih ya penumpang udah berdatangan tanah bus ramayana akan segera kita berangkat ya ya ini 051 ya Om Yudi ya matap masih mantul busnya nih masih kenyis-kenyis Pak nih berangkat hari ini apa besok kalau saya lihat terpaksir satu unitnya yang bawa berapa Cikarang ini satunya mungkinnya di Soekarno-Hatta ya karena jalur disini sempit untuk muter susah ya jadi dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta lumayan mantap ini penumpang dari Rosalia Indah oke teman-teman ya jadi busnya ini 051 ini sorry bukan Bang Yudi ya Pak Icu Pak Icu sama Bang Nasir ya yang akan berangkat mesin 051 ini karena posisinya Pak Pak Anis mau ngangkut pariwisata dari Jawa jadi yang akan berangkat jadi yang itu yang berangkat ya teman-teman ya mobilnya Pak Anis ya nah harusnya bukan berangkatnya hari ini mobilnya Pak Anis tapi karena dihubungin dari kantor pusat untuk membawa renwisata dari Jogja ya jadi Pak Anis yang akan berangkat ya jadi perpal lagi yang 051 ya Pak Icu nya ya Pak Icu perpal besok berangkat ya di tanggal 4 Pak Icu sama Bang Nasir yang berangkat tanggal 4 nah ya bus sudah terparkir di sana ya Pak Anis ya padahal baru sampai kemarin sore ini untuk busnya Pak Anis langsung berangkat ini sopir baru nih hahaha sopir baru Pak Anis pertama kali saya ngonten ngeplognya Pak Anis ini Pak Anis menginformasikan dia sopir baru di Ramayana nah saya nggak percaya tapi ternyata sopir senior Pak Anis ini oke teman-temannya busnya Pak Anis yang akan berangkat pada hari ini ya 045 ya yang akan berangkat dengan liperi di tengah lalu yang 051 liperinya di dekat pintu belakangnya penumpang nggak terlalu ramai ya sehingga gelasnya mantap Ramayana inilah karena ada coran itu ya jadi agak terganggu ya luar masuknya bus di sekitaran KM 12 ini masih ada celah ya untuk mobil lewat ya masih agak lebar ya jadi masih bisa diparkirkan di sini ya ini Pak Anis ya masih bisa ya lewat barangkan di cor oke teman-teman terima kasih telah menonton channel Felipabian 78 tetap setia mendukung channel dari Felipabian 78 semoga channel ini semakin berkembang jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati